Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, selamat datang di Gedung Gereja GKI Ngagel. Kami juga ingin menyapat bagi Bapak Ibu dan Saudara yang sedang beribadah secara online melalui channel GKI YouTube. Channel GKI YouTube, channel YouTube GKI Ngagel. Ibadah minggu kedua apresiasi musik Gerejawi pada hari ini akan disertai perayaan perjemuan kudus dalam rangka hari ulang tahun ke-61 GKI Ngagel. Ibadah akan dilayani oleh pendeta Nathaniel Sigit Virastanto dari GKI Krian, pendeta Florida Rambu Bangi Roni bersama GKI Youth Orchestra. Mari Bapak Ibu kami mengundang sekali lagi untuk melihat handphonenya masing-masing untuk memastikan semua telah dalam mode hening selama ibadah berlangsung. Ada dua buah wartalisan yang perlu diperhatikan. Yang pertama dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-19 NYC, Komisi Pemuda mengadakan basar untuk pengalangan dana dengan menjual merchandise kaos, tas, makanan dan minuman. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengunjungi stand panitia di selasar seusah ibadah ini. Yang kedua, pendaftaran katekisasi reguler untuk jemaat berusaha 15-24 tahun akan ditutup pada hari ini. Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya dapat segera melakukan pendaftaran melalui link pendaftaran atau melalui saudari Ripka. Demikian wartalisan pada hari ini, mari kita mempersiapkan diri memasuki ibadah dengan menundukkan kepala bersaat teduh sejenak dengan diiringi pujian penolong yang setia. Saat ku berjalan Kasihmu menerangi langkahku, takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih kata yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup melihatkan hidupku. Ku berserah, ku percaya Hanya Yesus penolong yang saya Saat ku percaya Masihku menerangi makaku Takut, takut, takut piwa Karena ku tahu kau bersamaku Lebih dahulu yang terbaik bagiku Kau lebih sangu Ku lihat hidupku Ku berserah, ku percaya Hanya Yesus Kau akan sentia Masihku menerangi makaku Kau lebih sangu Ku lihat hidupku Ku lihat hidupku Maksimuk leluk Menerangi makaku Aku hatis Maksimuk leluk Hanya Yesus Menerangi makaku Jemaah diundang untuk bangkit berdiring. Pujilah Tuhan, Hai Jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan, Hai Jiwaku, karena kasih setianya dari selama-lamanya untuk selama-lamanya. Pujilah Tuhan, Hai Jiwaku, karena karyanya yang ajaib, 61 tahun sudah Kristus dan Kepala Gereja menuntun gerejanya. Pujilah Tuhan, Hai Jiwaku, yang merawat umatnya dari generasi ke generasi. Tuhan, Hai Jiwaku, yang merawat umatnya dari selama-lamanya untuk selama-lamanya. Pujilah Tuhan, Hai Jiwaku, yang merawat umatnya dari selama-lamanya. 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 Ibadah Minggu Kedua Bulan Apresiasi Musik Kerejawi pada hari ini. Kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapak, anak dan roh kudus menyertai saudara. Dan menciptakan saudara juga. Dan menciptakan saudara juga. Marilah kita bersorak-sorai karenanya. Hari ini tepat 61 tahun GKI ngagel. Kita tak hanya merayakan usia gereja yang bertambah. Kita merayakan kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Kita ada sampai saat ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Di gereja ini Allah memulihkan umatnya. Di gereja ini Allah meneguhkan, menguatkan, dan membela umatnya. Terima kasih. 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 Dosa kami kami beritahukan kepadamu Dan kesalahan kami tidaklah kami sembunyikan Kami mengaku kepadamu Tuhan Untuk segala salah dan dosa kami Dan kami memohon Tuhan mengampuni kami Amin Terima kasih atas dukungan Anda 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 Tuhan yang diterim, hiduplah dalam namai, seorang jendang yang lain, itu dah endah Tuhan bagimu. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. 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 Telah ku melihat hatiku, apakah ku sungguh menasihiku, Yesus ku yang mahatamu, dan penilai hidupku, tak ada yang bersebut bagiku. Telah ku melihat kebaikanmu, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau jawab hati aku, tetap setia. Selagi aku melihat hatiku, apakah ku sungguh menasihiku, Yesus ku yang mahatamu. Dan penilai hidupku, tak ada yang bersebut bagiku. Telah ku melihat kebaikanmu, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau jawab hati aku, tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, kau jawab hati aku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau jawab hati aku, tetap setia. Telah ku melihat kebaikanmu. Telah ku melihat kebaikanmu, yang tak pernah habis di hidupku. Telah ku berjuang sampai akhirnya, kau jawab hati aku, tetap setia. Kau berjuang sampai akhirnya, kau jawab hati aku, tetap setia. Telah ku melihat kebaikanmu. Kita berdoa. Tuhan, berenungan akan sabdamu pada pagi hari ini adalah sebuah refleksi dan syukur kami atas penyertaan Tuhan di dalam sepanjang sejarah perjalanan hidup gereja-Mu ini. Dan kiranya melalui perenungan akan firmanmu, semakin kuatlah kami ini terhubung dengan Tuhan. Dan semakin setialah kami menjalankan misi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan dengan penuh syukur di dalam Kristus Sang Raja Gereja dan firman Allah yang hidup. Kami menyambut pemberitaan firman Tuhan. Amin. Kita bersama-sama membaca Masmur pasalnya yang ke-85. Masmur 85, demikianlah bunyinya. Untuk pemimpin biduan Masmur Bani Korah. Engkau telah berkenan pada tanahmu ya Tuhan. Telah memulihkan keadaan Yaakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu. Telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala amarahmu. Telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami. Dan buanglah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami. Dan melanjutkan murkamu turun-temurun. Apakah engkau tidak mau memulihkan hidup kami kembali. Sehingga umatmu bersuka cita karena engkau. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Dan berikanlah kepada kami pertolonganmu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Sungguh Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umatnya. Dan kepada orang-orang yang dikasihinya. Supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sungguh pertolongannya dekat pada seorang-orang yang takut akan dia. Sehingga kemuliaannya tinggal di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi. Dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan. Dan tanah kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya. Dan ia menjejakkan kakinya di jalan itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dan berbahagialah setiap kita yang dapat membaca, merenungkan, dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Ya, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, segenap cemaah Tuhan yang dirahmati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini di dalam rangka bulan apresiasi musik gereja plus hari ulang tahun yang ke-61 GKI Ngagel dan plus lagi tema saat ini adalah sangat menguatkan atau sangat pastoral Nah ini tentu kita harus bersama-sama bersyukur kepada Tuhan Nah Bapak Ibu dan Saudara untuk melengkapi Masmur Pasal 85 Maka saya akan membacakan bagi Saudara kisah para rasul 16 ayatnya yang ke-25 Karena ini bulan musik saya harus berbicara juga soal musik Ini untuk melengkapi Masmur saya akan membacakan bagi Saudara kisah para rasul 16 ayatnya yang ke-25 demikian Namun kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa Dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka Saudara kisah yang kita sering mendengarkan Kedua orang hamba Tuhan itu ada di dalam penjara Dan firman Tuhan mengatakan ketika mereka berdoa Ketika mereka menyanyikan puji-pujian Maka seketika itu juga terjadi gempa bumi Dan belenggu mereka lepas Berarti di dalam doa dan pujian Di situ ada kelepasan Maka pertanyaannya Ini puji-pujian seperti apa pendeta Sikit Ini maksudnya nyanyian apa yang dinyanyikan oleh Paulus Dan juga kawannya Silas Sehingga mereka mengalami kelepasan dari pelenggu mereka Saudara kalau di dalam teks aslinya Bahasa Yunani Kata puji-pujian Ditulis dengan Humnos Humnos itu adalah serapan dari humno Lalu kemudian juga akhirnya menjadi Himnos Lalu menjadi himno Tau kan himno ya Humnon maksud saya Jadi ditulis dengan humnon Humnon adalah serapan dari humnos Dan humnos itu menjadi Himnos atau Him atau himno Dan gereja-gereja melakukan ini Dan menyanyikan himno ini Sebagai sebuah nyanyian gereja Dan tahun 1200 Gereja Tuhan bersepakat Yang namanya himnos Disahkan Menjadi Nyanyian gereja Disahkan Dengan istilah Kantus Ecclesiastus Nyanyian gereja Maka gereja-gereja Bersepakat Menyanyikan Him Atau himno Nah saudara kalau begitu Masih muncul pertanyaan Apakah musik-musik him Adalah musik terbaik Dan tidak ada tandingannya Apakah hanya musik him Yang diberkati Tuhan Apakah hanya musik him Yang mendatangkan Kelepasan Saya katakan Tidak Karena kalau saudara lihat Di dalam nyanyian Saya bicara GKI ya Tidak semua him Masih punya NKB kan Masih punya NKB kan Saudara kalau ingat Sejarahnya dulu GKI itu Masih pakai Buku putih Itu nyanyian Masmur dan Rohani Itu Masmurnya Susah sekali Cuma dua ketuk Kok ketukannya Dan yang ngarang Gubahnya Calvin Nyanyian Masmur dan Rohani Terjemahannya Masih kuno banget Batu karang yang teguh Ya diterjemahkan Padamu batu zaman Aku ingat itu Karena itu Saya sekolah minggu dulu Disuruh nyanyi itu Di GKI Nah setelah itu Saudara muncul lagi Untuk melengkapi Yang buku coklat Masih ingat Su Plemen Yang coklat Belajar suplemen Belum katam Tahun 91 BPMSM GKI Menerbitkan NKB Nyanyikanlah Kalau bisa Makanya aneh Kalau orang GKI Enggak duoyan NKB NKB Jangan diplesetin Nyanyikanlah Kalau bisa Tapi nyanyikanlah Karena Bisa Betul Ini betul-betul Spiritnya GKI Banget Saya lihat Di dalam Tata liturgi ini Mayoritas lagu-lagunya NKB Entah kenapa Saya terlope-lope Dengan NKB Nah Saudara Dan di dalam NKB pun Oke lah Kemudian Ada KJ Ada PKJ Masuk Ada Kidung Keesaan Masuk Habis ini Rencananya Rencananya Progresnya Ada pelengkap NKB Tapi Gak tahu Kapan jadi Tapi saudara Bisa cek Di NKB lah Semuanya Him Ada Him Misalnya Nyanyian Hai Kristen Nyanyilah Come Christian Join to sing Itu Him Lalu kemudian To be God The glory Apa? God to be glory Yang terpujilah Allah Itu Him Itu nyanyian Him Lalu kemudian Kalau saudara Tahu lagu Tentang Bagaimana Yesus menjadi sahabat Tuhan Yesus Sahabatku Ya That is not Him Itu bukan Him Itu apa? Gospel Nanti kan tahu bedanya Saya gak akan ngomong ini Kenapa nanti Kalau ada seminar aja Ini kotbah soalnya Bukan seminar Itu gospel Lalu ada lagu I don't know about tomorrow Tak kutahukan hari esok Tak kutahukan hari esok Him atau gospel Aslinya Gospel Makanya kalau ada kelompok band Khususnya di daerah Amerika sana Mereka nyanyi lagu Tak kutahukan hari esok Itu dengan irama Swing Swing loh ya Bukan diksi loh ya Kalau diksi Jeduk 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 Dengan pakai swing Dan itu Empat perempat Maka kemarin Saya latihan Lihat GYU Tak tunggu Tempunya Berapa Ketukannya berapa Biramanya Empat perempat Betul ya kemarin ya Betul ya Mas Salah kan Kok gak sekalian Nomor 8 Kita bikin romantis Dan kemarin nyanyinya Udah perempat perempat Betul Nah saudara Itu adalah Nyanyian yang berakam Di NKB Jadi ada Him Ada gospel Masih belum lagi Ada pentatonik Dimana ada Dan pentatonik pun Masih dibedakan dua Saudara cermati Ada Japanese style Yang sangat Jawa Dan ada Chinese style Yang sangat Tiongkok Perhatikan ya Kalau Japanese style Itu notnya selalu Do Mi Fa Sol Si Kalau gak percaya Nanti dijajal Dicoba sendiri Kalau Japanese style Do Mi Fa Sol Si Tetapi kalau Chinese style Dore Mi Sol Di NKB itu Kalau Japanese style Itu ada Misalnya Karangannya Almarhum Pak Nyo Itu sabda kudus Menggetar Itu sangat pentatonik Kemudian Tentang roh kudus Roh kudus Turunlah Tinggal dalam hatiku Itu pentatonik Lalu yang Chinese style Itu ada Misalnya Ada banyak Seperti lagu Atas Buminan Permai Contoh Nah Saudara Itu sangat beragam Dan bisa Dimainkan Dengan semua Alat musik Nah kalau begitu Menjadi pertanyaan lagi Apakah memang Him adalah Yang paling Diberkati Saya mengatakan Tidak seperti itu Karena di dalam Buku nyanyian Kita sangat komplit Namun Saudara Kalau kita melihat Kisah para rasul Kenapa Yang namanya Humnus Atau Humnus Itu mendatangkan Kelepasan Bagi Paulus Dan Silas Sebenarnya Bukan soal Humnia Atau tidak Tetapi Nyanyian itu Terhubung Kepada Tuhan Kalau Nyanyian Terhubung Dengan Tuhan Akan Mendatangkan Kekuatan Kalau Gereja Terhubung Dengan Tuhan Akan Mendatangkan Pemulihan Beda Ceritanya Kalau nyanyian Sudah putus Hubungan Dengan Tuhan Gereja Sudah putus Hubungan Dengan Tuhan Pasti Tidak Akan Mendatangkan Kekuatan Tidak Akan Mendatangkan Yang namanya Kelegaan Dan Kelepasan Nah Bapak Ibu Dan Saudara Lalu Sekarang Kita Akan Masuk Di Dalam Apa Yang Alkitab Katakan Di Masmur 85 Bagaimana Dengan Masmur Apakah Masmur Ini Merupakan Nyanyian Yang Terhubung Dengan Tuhan Bagaimana Dengan Masmur Bukankah Masmur Ini Seringkali Dipakai Diritus Peribadahan Yahudi Kenapa GKI Dan Kereja Reformasi Menerima Masmur Sebagai Nyanyian Kalau Yahudi Pasti Jadi Mereka Pembacaan Hukum Taurat Ditanggapi Dengan Masmur Setelah itu Dilanjutkan Dengan Pembacaan Nefi'im Kitab Nabi-Nabi Jadi Masmur Itu Menjembatani Dua Kitab Taurat Dan Nefi'im Masmur Itu Adalah Nyanyian Kalau Orang Mengatakan Ada yang Mengatakan Bahasa Lainnya Itu Adalah Mismur Ada yang Mengatakan Jabur Ya Itu Adalah Sebuah Nyanyian Ada yang Mengatakan Juga Yang Bahasa Aramaik Adalah Tehill Tehill Kalau Banyak Nyanyian Tehill Tehill Kalau Arabnya Tahlil Itu Adalah Kumpulan Nyanyian Jadi Di Masmur Itu Banyak Sekali Pertanyaan Tentang Nyanyian Yang Terjawab Seperti Kalau Perjamuan Kudus Pada Ritus Perjamuan Kudus Kuno Ketika Yesus Perjamuan Malam Selesai Itu Alkitab Mengatakan Apa Yesus Menyanyikan Pujian Itu Namanya Halel Nyanyian Pujian Adalah Halel Kalau Ada kata Halelu Itu Adalah Pujilah Yah Itu Adalah Kependekan Dari Yahweh Halelu Yah Berarti Pujilah Tuhan Kenapa Masmur Itu Diserap Oleh Gereja Sebagai Nyanyian Nah Saudara Saya Mengambil Pendapat Dua Reformator Gereja Yang Terkenal Yang Pertama Adalah Seorang Reformator Sekaligus Pelopor Musik Gereja Reformasi Martin Luther Martin Luther Bilang Masmur Itu Kayak Alkitab Kecil Dia Mewakili Keluhan Manusia Semua Pergumulan Manusia Ada Di Masmur Semua Persoalan Manusia Itu Ada Di Masmur Semua Hal-hal Yang Tidak Enak Tentang Manusia Ada Di Masmur Tetapi Resepnya Juga Ada Di Masmur Beda Dengan Calvin Calvin Mengatakan Karena Dia Mengubah Masmur Jenewa Masmur Itu Adalah Nyanyian Gereja Yang Terbaik Sepanjang Masa Kenapa Karena Masmur Seperti Anatomi Tubuh Manusia Dengan Menyanyi Masmur Kita Tahu Mana bagian Yang Sehat Mana bagian Yang Sakit Plus Allah Menyediakan Solusinya Allah Menyediakan Obat Jadi Masmur Itu Komplit Bukan Masmur Namanya Kalau Tidak Ada Solusi Bukan Masmur Namanya Kalau Tidak Sediakan Jalan Keluar Masmur Itu Menyediakan Solusi Nah Mari Saudara Kita Akan Melihat Kembali Masmur 85 Sebuah Nyanyian Yang Terhubung Dengan Tuhan Jadi Ada Tiga Bagian Di dalam Ayat Yang Kedua Sampai Dengan Ayat Yang Keempat Itu Adalah Sebuah Konfesi Atau Pengakuan Tuhan Saya Mengaku Engkau Berkenan Kepada Tanahmu Tuhan Saya Mengaku Engkau Mengampuni Kesalahan Umatmu Tuhan Saya Bersyukur Engkau Menyurutkan Amarahmu Tuhan Saya Tahu Engkau Itu Baik Itu Konfesi Itu Pengakuan Nah Lalu Mulai Ayatnya Yang Kelima Sampai Dengan Ayat Yang Delapan Itu Ratapan Ratapannya Mengatakan Pulihkan Kami Ya Tuhan Untuk Selamanya Engkau Murka Atas Kami Apakah Engkau Tidak Mau Memulihkan Hidup Kami Kembali Sehingga Umatmu Bersih Kacita Karena Engkau Perlihat Tangan Kesetiaan Tuhan Perlihatkan Lah Please Itu Ratapan Jadi Habis Pengakuan Akan Kebesaran Allah Lalu Meratap Tuhan Kami Tahu Engkau Maha Kuasa Kami Tahu Engkau Maha Baik Tuhan Apakah Engkau Mendendam Loh Baru Bersyukur Meratap Ini kan Kerjaannya Manusia Baru Diberkati Meratap Baru Diberkati Bersungut Belum Lama Diberkati Komplin Lagi Sama Tuhan Jadi Habis Ada Konfesi Lalu Ada Ratapan Tetapi Kemudian Yang Bagian Terakhir Inilah Solusinya Ayat Sembilan Sampai Dengan Ayatnya Yang Keempat Belas Berkata Aku Mau Mendengar Apa Yang Hendak Difirmankan Allah Sungguh Tuhan Hendak Berbicara Tentang Damai Dan Sampai Terakhir Keadilan Akan Berjalan Di Hadapannya Dan Ia Menjejakkan Kakinya Di Jalan Itu Ternyata Tuhan Itu Adalah Maha Kasih Tuhan Itu Di Dalam Masmur Pasalnya Yang Ke 85 Itu Dihayati Sebagai Dia Sang Pemulih Makanya Ketika Pemasmur Mengatakan Situasi Yang Pertama Konfesi Mengaku Kebesaran Tuhan Lalu Kemudian Yang Kedua Mulai Komplain Lagi Kepada Tuhan Begitu Dia Jatuh Dia Arahkan Lagi Kepada Tuhan Begitu Dia Gagal Dia Arahkan Lagi Kepada Tuhan Aku Mau Mendengar Tuhan Apa Yang Kau Katakan Aku Mau Mendengar Tuhan Apa Yang Kau Bicarakan Aku Tidak Mau Tuhan Terjatuh Lagi Dijurang Kebodohan Begitu Gagal Diarahkan Lagi Begitu Jatuh Diarahkan Lagi Pemasmur Mengajak Umat Tuhan Untuk Beranamnesis Anamnesis Itu Mengingat Kalau Amnesia Itu Melupakan Ternyata Kunci Dimas Murtu Satu Apapun Persoalannya Apapun Yang Dirindukan Sebagai Pemulihan Jangan Pernah Amnesia Tetapi Lakukanlah Anamnesis Mengingat Tuhan Kalau Bahasa Musik Gerejanya Musik Gereja Itu Adalah Audio Mental Ketika Kita Menyanyikan Bukan Ingat Siapa Yang Nyetakan Bukan Ingat Siapa Yang Bikin Tetapi Ingat Siapa Yang Dimuliakan Itu Audio Mental Siapa Yang Dimuliakan Tuhan Begitu Dengar Nyanyian Ini Siapa Yang Diingat Pertama Tuhan Begitu Meresapkan Tekstekstnya Syairnya Liriknya Siapa Yang Dimuliakan Tuhan Siapa Diingat Pertama Kali Tuhan Itu Anamnesis Kalau Amnesia Enggak Amnesia Itu Yang Diingat Yang Lain Begitu Dengar Lagu Itu Set Mau Penghayatan Yang Diingat Kapan Lagu Ini Pertama Kali Dibajak Kapan Lagu Ini Pertama Kali Dibuat Cover Kalau Penghayatan Kalau Pas Lagi Berdoa Yang Diingat Pertama Kali Itu Tuhan Ini Mengingatkan Dimasmur Ini Begitu Jatuh Diarahkan Lagi Begitu Gagal Bangkit Diarahkan Lagi Begitu Geser Diarahkan Lagi Pada Tuhan Caranya Anamnesis Ingat Tuhan Sang Pemulih Saya Mau Kasih Tahu Anda Ketika Saudara Merayakan Dan Mengingat Tuhan Sang Pemulih Maka Kadang Tanpa Disadari Hidup Saudara Ikut Pulih Anda Ingat Tuhan Sang Pemulih Rayakan Tuhan Sang Pemulih Berharap Pada Tuhan Sang Pemulih Tanpa Disadari Hidup Saudara Pulih Semuanya Karena Apa Terhubung Dengan Tuhan Kalau Semua Terhubung Dengan Tuhan Itulah Kekuatan Nah Saudara Bukan Sebuah Kebetulan Bahkan Ini Merupakan Sebuah Berkat Jikalau Ulang Tahun Gereja Yang Ke 61 Ini Bersamaan Masih Salah B B AMG Itu Mesti Ngelirik Dulu Takutnya Ngomong BMKG B AMG Bulan Apresiasi Musik Gereja Ini Bukan Sebuah Kebetulan Mengapa Bukan Sebuah Kebetulan Saudara Justru Ini Merupakan Sebuah Momen Yang Sangat Tepat Gereja Itu Merenungkan Dirinya Bahwa Semakin Bertambah Usia Gereja Semakin Gereja Itu Menjadi Gereja Pewarta Kenapa Kok Pewarta Bukankah Gereja Ada Karena Pewartaan Gereja Perdana Lahir Pada Waktu Apa Saudara Pentakosta Pewartaannya Petrus Tentang Siapa Kristus Petrus Berkotbah Pewartaan Tentang Kristus Pertama Kali Kurang Lebih Tiga Ribu Orang Dibaptis Dan Menjadi Gereja Perdana Dan Termasuk Pasca Pentecostal Post Pentecost Gereja Itu Muncul Gereja Itu Lahir Melalui Pewartaan Misi Para Misionaris Mewartakan 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 Makanya Yang dikerjakan Gereja Sebenarnya Bukan Misi Gereja Keliru Tetapi Misi Allah Gereja Hanya Boleh Mengerjakan Misi Allah Gak Boleh Misinya Sendiri Karena Gereja Itu Punya Allah Gereja Lahir Karena Pewartaan Karena Kita Ini Lahir Karena Pewartaan Maka Kita Pun Harus Menjadi Gereja Pewarta Siapa Apa Yang Kita Wartakan Ya Tuhan Yang Penuh Pelas Kasih Yang Kita Wartakan Siapa Tuhan Sang Pemulih Harapannya Kan Orang Datang Gereja Hidupnya Dipulihkan Bukan Datang Gereja Tambah Babak Belur Karena Kita Itu Hasil Pewartaan Tentang Tuhan Sang Pemulih Kita Hasil Pewartaan Sebagai Tuhan Yang Penuh Kasih Maka Kita Harus Mewartakan Tentang Tuhan Dan Itu Kita Dapatkan Kalau Gereja Ini Terhubung Terus Dengan Tuhan Kebaktian Terhubung Dengan Tuhan Bukan Hanya Segedar Ketemu Saudara PD Sektor Itu Terhubung Dengan Tuhan Bukan Bukan Sekedar Kumpul Kumpul Terus Dilanjutkan Arisan Mungkin Persekutuan Udara Terbuka Terhubung Dengan Tuhan Bukan Sekedar Hiling Tipis Tipis Semua Terhubung Dengan Tuhan Semua Terhubung Dengan Tuhan Pasti Akan Disiapkan Dengan Serius Beberapa Teman Ngomong Saya itu Kalau soal Ibadah Katanya Orangnya Angel Kolot Saya Biarin Aja Tapi Prinsipnya Begini Saudara Orang Datang Kebaktian Itu Dengan Pergumulannya Masing-masing Orang Datang Kebaktian Itu Dengan Isi Hatinya Masing-masing Dengan Persoalannya Masing-masing Dengan Harapan Apa Ketika Dia Beribadah Dia Mengalami Jamahan Atau Terjawab Isi Hatinya Orang Datang Beribadah Dengan Persoalannya Dan Mendambakan Ada Pemulihan Itu Pasti Kalau Rumahnya Dekat Ya Kayak Saya Tinggal Jalan Kaki Satu Menit Dua Menit Rumahnya Dekat Tinggal Jalan Kaki Bisa Kalau Rumahnya Jauh Ya Kalau Punya Kendaraan Kalau Tidak Punya Dari Angkot Sini Tidak Punya Aplikasi Online Turun Kesini Imbal Angkot Lagi Masih Ganti Becak Pulangnya Naik Becak Kesini Cari Angkot Jauh Jauh Banget Sudara Itu Pengorbanan Kalau Orang Datang Ke Gereja Dengan Pergumulannya Masing Dengan Pengorbanan Masing Lalu Liturgi Gak Disiapkan Dengan Serius Siapa Yang Salah Sorry Gereja Gak Boleh Kita Mengatakan Oh Kamu Memang Tidak Terbuka Terhadap Roh Kudus Makanya Kamu Gak Bisa Menerima Firman Tuhan Kita Gak Boleh Bilang Gitu Siapkan Dengan Baik Tata Liturginya Gak Disiapkan Dengan Baik Musiknya Gak Disiapkan Dengan Baik Latihan Gak Prepare Atau Tidak Orang Datang Itu Dengan Hati Yang Siap Untuk Dipulihkan Jangan Sampai Orang Datang Beribadah Pulang Salibnya Tambah Berat Jangan Ibadah Adalah Untuk Pemulihan Healing Ministry Ibadah Itu Adalah Pastoral Dan Semua Bisa Terjadi Kalau Gereja Terhubung Dengan Tuhan Semua Yang Terhubung Dengan Tuhan Nyanyian Ibadah Pelayanan Akan Mendatangkan Kekuatan Dan Pemulihan Untuk GKI Ngagel Saya Mengucapkan Selamat Merayakan Ulang Tahun Ulang Tahun Yang Ke 61 Tetap Jadilah Gereja Pewarta Dan Semakin Terhubunglah Dengan Tuhan Jika Saudara Semakin Terhubung Dengan Tuhan Di Ngagel Ini Akan Semakin Banyak Jiwa Jiwa Yang Dipulihkan Amin Kita Bersama Berdoa Sungguh Tuhan Tuhan Kami Mengucapkan Syukur Biarlah Apa Yang Kami Renungkan Boleh Memberkati Kami Kami Boleh Tetap Terhubung Dengan Tuhan Kami Boleh Menjadi Pewarta Dan Penghadir Pemulihan Karena Engkau Adalah Tuhan Sang Pemuli Amin Mari Dengan Bangkit Berdiri Mari Bersama Dengan Umat Allah Di Masa Lalu Masa Kini Dan Masa Depan Mengingat Pengakuan Pada Baptisan Kita Menurut Pengakuan Iman Rasuli Aku Percaya Kepada Allah Bapak Yang Mahal Kuasa Halik Langit Dan Bumi Dan Kepada Yesus Kristus Anak Yang Tunggal Tuhan Kita Yang Dikandung Dari Roh Kudus Lahir Dari Anak Dara Maria Yang Menderita Sengsara Di Bawah Pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan Mati Dan Dikuburkan Turun Kedalam Kerajaan Maut Pada Hari Yang Ketiga Bangkit Pula Dari Antara Orang Mati Naik Ke Sorga Duduk Di Sebelah Kanan Allah Bapak Yang Maha Kuasa Dan Dari Sana Ia akan Datang Untuk Menghakimi Orang Yang Hidup Dan Yang Mati Aku Percaya Kepada Roh Kudus Kereja Yang Kudus Dan Persekutuan Orang Kudus Pengampunan Dosa Kebangkitan Orang Mati Dan Hidup Yang Kekal Amin Silahkan Duduk Kita Bersama Berdoa Saat Ini Ya Tuhan Kami Berdoa Bagi Kereja Tuhan GKI Ngagel 61 Tahun Tuhan Sudah Menyertai Perjalanan Mereka Dan Tentu Ini Bukan Finis Setiap Ulang Tahun Bagaikan Start Kelanjutan Untuk Perjalanan Kedepan Biar Engkau Memberkati GKI Ngagel Di Dalam Karya Layanannya Sebagai Gereja Pewarta Yang Mendatangkan Damai Dan Mendatangkan Pemulihan Kami Berdoa Untuk Pelayanan Para Hambamu Kami Berdoa Untuk Pelayanan Majelis Jemaat Kami Berdoa Untuk Pelayanan Badan Pelayanan Jemaat Engkau Yang Akan Memberkati Segenap Elemen GKI Ngagel Kami Juga Bersyukur Tuhan Bahwa Di Dalam Kebaktian Syukur Ini Anak Anak Mu Dari GKI Orkestra Dengan Penuh Sukacita Keikhlasan Melayani Tuhan Di Dalam Musik Gereja Tentu Semua Ini Boleh Terjadi Karena Perkenan Tuhan Biar Engkau Tetap Memberkati Mereka Di Dalam Karya Layanan Yang Lebih Luas Lagi Terima Kasih Ya Tuhan Kami Saat Ini Juga Berdoa Bagi Jemaat Mu Kami Berdoa Untuk Bapak Sidi Pramono Yang Dirawat Dan Di Dalam Proses Pemulihan Tuhan Kiranya Yang Akan Turut Serta Di Dalam Proses Pemulihannya Kami Berdoa Untuk Keluarga Dari Almarhumah Ibu Ratna Nurbayani Biara Engkau Memberikan Kekuatan Kepada Mereka Tuhan Engkau Tahu Setiap Tetes Air Mata Mereka Karena Mereka Sedang Berduka Namun Kami Tahu Juga Bahwa Di Dalam Tuhan Ada Pengharapan Maka Kami Memohon Kuatkan Mereka Tuhan Kami Saat Ini Berdoa Bagi Kota Surabaya Kau 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 Memberkati Surabaya Tercinta Kami Berdoa Untuk Bangsa Kami Indonesia Engkau Juga Tetap Memberkati Bangsa Indonesia Yang Kami Cintai Ini Dan Tuhan Juga Cintai Setiap Dinamika Berbangsa Dan Bernegaranya Engkau Yang Akan Memimpin Dan Engkau Yang Akan Memberkati Jangan Biarkan Indonesia Mengalami Disintegrasi Jangan Biarkan Indonesia Mengalami Perpecahan Apapun Yang Terjadi Satukanlah Indonesia Terima Kasih Tuhan Inilah Syafaat Kami Kami Panjatkan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Yang Sudah Mengajar Kami Berdoa Bapak Kami Yang Di Surga Dikuduskan Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Gendak Di Bumi Seperti Di Surga Biarlah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Ampun Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskan Kami Daripada Yang Jahat Dan Kau Lain Punyai Kerajaan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Amin Persembahan Adalah Wujud Tanda Kasih Kita Kepada Tuhan Mari Kita Mempersembahkannya Dengan Penuh Sukacita Sambil Mengingat Firman Tuhan Yang Diambil Dari Satu Tawarih 29 Ayat Yang Ke 14 Sebab Siapakah Aku Ini Dan Siapakah Bangsaku Sehingga Kami Mampu Memberikan Persembahan Sukarela Seperti Ini Sebab Darimulah Segala Galanya Dan Dari Tanganmu Sendirilah Persembahan Yang Kami Berikan Kepadamu Jemaat Dapat Memberikan Persembahan Melalui Scan QR Code Atau Transfer Melalui Mobile Banking Persembahan Tunai Dapat Dimasukkan Kedalam Kotak Persembahan Yang Tersedia Di Pintu Keluar Gedung Gereja Atau Di Kantor Gereja Pada Hari Dan Jam Kerja Mari Kita Memberikan Persembahan Bagi Tuhan Terima Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus Kau Makasiku Kau Melikiku Hanya Tuhan Persembahanku Segenap Hidupku Jiwa Dan Rangaku Sebab Aku Meliki Harta Kekayaan Yang Cukup Berarti Kukup Persembahkan Hanya Ini Tuhan Permohon Aku Terima Tuhan Bersembahanku Pakailah Hidupku Sepatang Alamu Sekumur Hidupku 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 Selamatlah ku miliki harta kekayaan Yang cukup berarti untuk ku bersangkatan Hanya ini Tuhan permohonanku Terimalah Tuhan persepahanku Akarlah hidupku sebagai malamku Seumur hidupku Mari kita berdiri membawa doa persembahan kita Betapa hati kami berterima kasih Tuhan karena engkau telah mengasihi kami Ini kami Tuhan dengan membawa persembahan kami yang mungkin tidak cukup berarti Kami mohon Tuhan engkau yang layakkan persembahan ini Kami mohon hikmat untuk setiap tangan yang akan mengelolanya Kiranya persembahan ini Tuhan hanya untuk memperluas kerajaanmu dan hanya untuk kemuliaanmu saja Tuhan kami mohon terimalah persembahan ini Amin Aku takkan hari esok Namunlah aku tegang Bukan surya ku harapkan Karena surya kalinya Oh tiada ku gelisah Akan masa menjelang Ku berjalan serta Yesus Maka hatiku tenang Maka hatiku tenang Banyak hal tak ku pahami Dalam masa menjelang Alhamdulillah Takata ku Takat ku Aku takkan hari esok Bukan ku Sampai jumpa. Di pimpinnya ku berpaham, sampai akhir langkahku. Langkah tak ku pahami, dalam nasa menjelang. Tak bisa bagiku ini, jangan Tuhan yang pegang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Jumlah dipersilahkan duduk. Ibadah hari minggu ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.